Oke Bapak-Ibu sekalian, nah soal SI-nya itu, itu tidak perlu kita buat part seperti ini. Jadi ini kan ada bagian tersendiri ya, jadi ini saya ambil soal ATP yang penilai netus hujan sekolah sebelumnya. Nah, kalau kita buat seperti ini, maka siswa akan beransumsi, dijawabnya di sini. Ya, dijawabnya di sini nanti. Nah, tetapi kalau nanti untuk membuatnya dari, jelas aja ya suara saya. Nah, kita buat aja seperti ini. Ini, anggaplah, nah lalu selanjutnya juga, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi juga. Bapak-Ibu sekalian, untuk soalnya itu, jangan ditaruh nomor, nomor soal, jangan, gak usah. Karena dia otomatis nanti terurut ya, dari soal nomor 1 sampai nomor. Anggaplah kalau produktif kan sampai nomor 20 ya, pilihan gandanya. 20, tambah 5 sampai. Nah, ini tidak perlu diberi nomor, lalu yang pilihan gandanya, A, B, C, D-nya tidak usah. Kenapa? Karena kalau pilihan beri nomor, lalu A, B, C, D-nya juga pilihan di sini. Misal, di sini ketika, rugi diajak. Rugi diajak, karena nanti ketahuan juga. Apa jawabannya? A dan B. Tidak perlu. Ini tidak perlu diberi, tidak perlu diberi A di sini. Nanti tinggal Bapak-Ibu yang mengatur sendiri. Di sini, nanti diatur di sini ada titik tiga, coba diperhatikan. Ada titik tiga, nanti klik centang aja di sini. Centang aja urutan opsi. Jadi, nanti pilihannya itu setiap siswa tampilannya urutannya beda-beda. Nah, meskipun PNC-nya di sini, lalu nanti ternyata ada A-nya, ada D-nya dan C-nya. Sama aja, karena bisa aja. Apa jawabannya? A. Apalagi kalau diberi nomor di sini. Jadi, jangan diberi nomor. Ini anggaplah soal, saya ambil cantung produktif. Produktif kan ada 25 nomor ya. Kalau yang bahasa Indonesia, bahasa Inggris itu 30 nomor. Ini anggaplah soalnya 20 nomor sudah. 20 nomor. Untuk poinnya, Bapak-Ibu, poinnya cukup diberi poin satu aja. Tidak usah 5, 2, cukup satu aja. Tidak usah di ini. Tidak usah nanti kan, karena ada nilai S-nya. Kecuali, jadi itu manual aja nanti. Kecuali misalnya. Ya. Ya. Nah, kalau misalnya pakai presentasi, ini poinnya satu aja. Jadi nanti misalnya dia benarnya, jumlah benar, dibagi total soal pilihan ganda, dikali berapa persen yang pian beri di situ. Nah, baru tambahin presentasi nilai dari S-nya. Kalau pian bisa juga memberi poin di sini, tetapi total poinnya yang benar, sama total poin keseluruhan kalau benar semua. Itu cara menghitungnya. Seperti itu. Tetapi saran saya, cukup poinnya satu aja. Nanti saya buatkan lagi video tutorial, cara menghitung presentasinya. Seperti itu. Nah, sampai sini sudah jelas untuk ini. Jadi saya ulang, jangan diberi nomor, jangan diberi A, untuk memudahkan panitia, timahitinya, jangan di, ini, baiknya dicentang di sini. Dicentang di bagian acak kurutan opsi. Oke, sudah. Lanjut. Lalu selanjutnya, Bapak-Ibu, kalau gimana kalau misalnya kita mau menambah S-nya. Nah, S-nya, coba perhatikan yang di sebelah ini. Ada teks. Klik aja teks. Nah, klik teks. Lalu di sini beri aja judul S-nya. S-nya. Nah, lalu di sini kehebatan dari Google Chrome sekarang itu bisa diberi nomor 1 sampai 5. Nomornya ya. Anggaplah ini ya, Bapak-Ibu. Belum copy. Eh, sorry. Belum copy. Copy. Lalu di sini di bagian deskripsinya tinggal ditambah ini. Nah, selesai dia. Jadi kalau misalnya ini bisa di apa namanya. Nomornya bisa diberi ini. Mau dipakai gulet, boleh. Mau pakai nomor, boleh. Nah, lalu nanti tambahin aja keterangan, catatan. Ya, kayak gini aja. Mudah sebenarnya. Pak, gimana cara nembalinya? Jadi ini tinggal sama aja dengan kita ngetik di ini. Kalau mau tebal, ditinggal ini. Kalau mau tebal, tinggal diklik ini. Mau dimiringkan sama-sama persis dengan ngetik di work. Setelah itu, ya selesai dia. Biasanya. Nggak perlu pakai bagian. Karena biasanya dia ini meskipun kita acakkan di sini ada setelani. Nah, di sini nanti ada di bagian mana yang bagian acak ya? Presentasi ya. Acak urutan pertanyaan meskipun dia acak di sini. Coba kita lihat ya. Hasilnya kita view. Saya coba hapus dulu. Lalu ambil sampel dulu. Ya, saya sambil-sambil. Nah, coba kita preview hasilnya. Oh, ini ML-nya jangan diaktifkan. Nggak usah diaktifkan. Ini yang bagian atas. Ini wajib dijadikan quiz ya. Di bagian setelan itu wajib dijadikan quiz. Lalu nilai poinnya bisa diatur cuma satu aja. Yang ini jangan dicentang. Pertanyaan yang tiap dijawab, jawaban yang benar benar-benar nilai poinnya jangan dimunculkan. Ya. Nggak usah dimunculkan. Lalu batasi ke satu jawaban. Ini dicentang, diaktifkan. Jadi dia tidak bisa lagi mengerjakan dua kali. Lalu ini juga dicentang batasi penggunaannya di SMK 1 Telaga Sari. Sehingga ketika siswanya mengerjakan, menggunakan email yang lain, dia tidak bakalan bisa masuk. Lalu apa ini? kumpulkan email. Kumpulkan email tidak usah. Ini tidak, jangan dikumpulkan. Karena kalau dikumpulkan nanti dia meminta email. Nggak usah. Karena ini otomatis dia mengambil email kok. Oke. Tampilkan link. Ini nggak usah. Nah, untuk disini konfirmasi jawaban, ini terserah Bapak-Ibu aja. Terima kasih. Misalnya, terima kasih. telah mengikuti pas ya. Pas genap tapel 2022 2023. Ya, selesai dia seperti ini. Ini settingannya cukup seperti ini aja. Lalu kita coba lihat disini hasilnya. Nah, jadi tidak tidak perlu mengumpulkan email. Jadi nanti siswa kartunya sudah disetting sama Ibu Okta dan Ibu Haji Hedita untuk seperti ini sama persis dengan apa namanya kartu ujian sekolah semalam. Jadi harus login menggunakan NISN masing-masing. Itulah gunanya kartu. Jadi kalau hilang harus harus ini. Lalu klik berikutnya nah tinggal pilih misalnya jurusan dia persis nanti kita buat seperti ini. Namanya ijian sekolah namanya nah setelah itu masukkan token. Tokennya berapa Padina? Token, token, token. Templatenya penitian yang bikin. Pian cukup bikin soalnya saja. Templatenya penitian yang buat. Dan itu pun belum jadi sama juga. Insya Allah kita gunakan ilmu the power of kepepet. Jiwa kreatifnya manusia itu akan muncul ketika kepepet. Oh ini tokennya adalah cinta. Cinta. Oke. Nah setelah itu dia akan masuk ke soal. Nah ini seperti ini tampilannya. Jadi ketika tidak diberi nomor dia seperti ini acak dia. tetapi hasilnya nanti direkat tetap sesuai dengan urutan soal yang Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak usah diberi nomor 1 A, B, C, D di sini. Dan esennya itu dia tetap akan ada di bawah. Tetap akan ada di bawah nanti. Meskipun teracak yang ini tetap ada di bawah. Seperti itu. Ini cuma settingannya aja tadi. Ini kurang bagus nih pengetikan soalnya. kedanaan kalau lah. Ya intinya tampilannya seperti ini. Esennya. Lalu di sini catatan jawaban ditulis di lebar jawaban yang disediakan. Gimana Bapak Ibu? Oke silahkan dicunggui. Ya bisa tampilkan tabel. Jadi caranya Pak gimana ketika esennya itu ada dalam bentuk gambar? Nah untuk mengakalinya Bapak Ibu silahkan buat di dalam bentuk word. Word seperti ini. Misal di sini soalnya saya masukkan ada tabel nanti seperti ini. Tabel seperti ini kan. nah lalu angkaplah ada gambar. Saya coba masukkan gambar. Angkaplah tabelnya seperti ini ya. Saya klik kanan copy seperti ini. nah ini ada tabel kan? Ini nanti tinggal disimpan save as misalnya saya simpannya di download nama filenya rrrrrr ini simpan dalam bentuk gambar. Pak gambarnya tidak ada. Oke simpan dalam bentuk pdf aja dulu. PDF aja dulu simpan. Nah ini kan dalam bentuk pdf nih. Nah nanti tinggal dikonversi ke gambar. bisa dikonversi ke gambar soalnya. Caranya gimana konversi ke gambar pakai ilove pdf ini ilove pdf atau ada cara lain bisa banyak macam kok caranya. Ini ketik aja ilove pdf lalu disini ada mana ya convert pdf ke jpeg mana ya ini ya ini ada pdf pdf ke jpeg tinggal pilih filenya ada tadi di download yang ini oke sudah sudah kalau sudah tinggal download aja nah tadi ketika sudah di download ini kan seperti ini ya ini saya coba hapus lagi ya saya coba hapus lalu tinggal tambah dalam bentuk textnya assign oh sorry kalau dalam bentuk jpeg gambar jadi soalnya kan ini sudah dalam bentuk jpeg kan nah ini ada ini apa namanya ada gambar nih nah ini tinggal tambah gambar nah tinggal masukkan disini tinggal masukkan disini beri aja keterangan S S S nah jadinya seperti ini S nah lalu coba refresh berikutnya kayak gimana hasilnya ya seperti ini oke lanjut token tadi sama nah untuk ini dia sepertinya nah kalau dia dalam bentuk jpeg urutan soalnya dia bisa di tengah bisa di awal jadi acak dia seperti itu beda dengan tadi dalam bentuk text dia akan selalu di bawah jadi seperti ini sudah sudah oh iya kalau mau dalam bentuk gambar pak saya mau yang lebih muda kayak gini aja gak usah ini pakai sniffing tool nah ini aja ini lebih muda ini tinggal save dalam bentuk misalnya ini selesai dia saya simpan di ini selesai banyak macam ya terima kasih kalau ada yang lebih muda kenapa susah oke terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih